Selamat datang di video Bio Mimikri Konsep Aqualung Seranggair Pada Mobil Tahan Air Kami kelompok 10 dengan Anggota Kevini Remia Gesika Novelia Omega Delima Steppen Romora Tigur Tumanggor Dan Gesika Nainggolan Di video ini Kami akan menjelaskan tentang Konsep Aqualung Seranggair Yang diterapkan pada Mobil Tahan Air Latar Belakang dari Mobil Tahan Air Kelompok kami terinspirasi ketika Melihat banyaknya kecelakaan mobil Tenggelam yang menewaskan Banyak korban Kami mencari ide untuk menyelamatkan Nyawa orang ketika mobil tenggelam Dan bisa bertahan hingga Bantuan datang Dari pemikiran tersebut Maka konsep Aqualung Pada Seranggair lah yang sesuai Dimana Aqualung adalah Alat khusus milik Seranggair Yang bekerja Sebagai tabung oksigen alami Dan membantu Seranggair Ketika menyelam Aqualung bekerja dengan Menciptakan gelombong pelindung udara Di sekitar tubuh serangga Sehingga bisa membantu Pernafasan serangga Contoh dari Aqualung Serangga Air Adalah laba-laba air Dimana mereka menjebak udara Dengan menggunakan abdomen Atau perut Di permukaan air Udara yang melekat pada abdomen Lalu membentuk semacam belembung Yang bisa digunakan untuk bernafas Dan menyelam di bawah air Kemudian Tujuan dari mobil tahan air adalah 1. Karena banyaknya korban meninggal Akibat kecelakaan mobil tenggelam Seperti yang sudah dibahas di latar belakang Mobil tahan air diharapkan mampu Mengurangi jumlah korban Akibat mobil tenggelam 2. Karena mobil tahan air Dirancang dengan sensor Yang terhubung dengan GPS Dan tim penyelamat Akan mempermudah proses evakuasi korban 3. Dalam penerapan konsep Akualung serangga air Mobil tahan air diharapkan Dapat memaksimalkan konsep tersebut Cara kerja mobil tahan air Adalah sebagai berikut Material penyusun mobil ini Berupa karbon dan gasket Bahan karbon digunakan Agar mobil menjadi tidak terlalu berat Jika tenggelam Sedangkan gasket Berfungsi untuk mencegah kebocoran Selama jangka waktu tertentu Dengan cara menutupi celah Yang mungkin dapat menyebabkan Air masuk ke dalam mobil Sehingga Mobil ini Mampu bertahan di dalam air Sampai dengan tekanan 5 ATM Atau 50 meter di bawah air Dengan jangka waktu sekitar 30 menit Di dalam kerangka mobil Juga akan ditanamkan sensor Kamera Laser Dan tabung oksigen Yang akan mendeteksi kecepatan Tekanan Dan kondisi di sekitar mobil Dengan mengadopsi teknik smart card Sehingga ketika mobil tenggelam Sensor akan mendeteksi Dan mengeluarkan oksigen yang ada Sehingga penumpang dapat bernafas Sensor itu juga Akan mengirimkan sinyal SOS Yang terhubung melalui GPS Kepada tip penyelamat Sehingga penumpang dapat diselamatkan Dengan cara kerja yang sedemikian rupa Mobil tahan air ini Memiliki banyak manfaat Di antaranya adalah Ketika terjadi kecelakaan Yang menyebabkan mobil tenggelam Evakuasi mobil dan korban Menjadi lebih mudah Sehingga Nyawa penumpang dapat terselamatkan Selain itu Mobil tahan air ini Merupakan mobil amfibi Yang merupakan titik acuan Atau Permulaan awal Untuk mobil bisa menyelap Dan juga dapat berjalan di darat Sekian video presentasi dari kelompok AMI Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih